Selamat menikmati Pujilah hai hamba-hamba Tuhan Pujilah nama Tuhan Dan bacaan kedua dari Masmur 147 ayat 1 yang berbunyi Haleluya Sungguh bermasmur bagi Allah kita itu baik Bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu Bapak ibu dan saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Tema renungan kita pada saat ini adalah Indah dan baik untuk kita memuji-muji Tuhan Tidak ada kenikmatan dan keindahan yang lebih besar Dari menaikkan Masmur puji-pujian kepada Tuhan Raja Daud dengan jujur bersaksi bahwa Indah dan layaklah bagi kita semua untuk memuji-muji Tuhan Bapak ibu dan saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk sedikit membahas tentang apa itu pujian Pujian adalah menyatakan sesuatu yang positif tentang seseorang dengan tulus dan sejujurnya Pujian itu adalah sesuatu ucapan yang membuat orang yang mendengarnya merasa tersanjung Sehingga dapat juga memberikan motivasi kepada orang yang dipuji Pujian itu penting sekali Kuna untuk menunjukkan betapa kita benar-benar menyukai apa yang dikatakan dilakukan atau dicapai oleh seseorang Pujian itu sendiri berasal dari bahasa Ibrani Yaitu halal Akar kata dari pujian atau haleluya Yang artinya suatu letupan perasaan yang luar biasa Dari kegembiraan dalam memuji Tuhan Nats ini dimulai dengan ucapan haleluya Yang berarti Pujilah Tuhan Di sini kemasmur menyuarakan pengakuan atau kesaksian imannya di hadapan jemaah Bahwa Allah pantas untuk mendapat pujian Dan ucapan syukur dari umatnya Atas segala perbuatan baiknya Bagi umat yang dipelihara Bersyukur kepada Tuhan Bisa kita ucapkan dalam hati Dan bisa juga dengan kata-kata yang terucap Namun Mengucap syukur Di dalam hati kepada Tuhan Tidak memiliki unsur kesaksian iman Di hadapan orang lain Di sini kemasmur mau bersaksi Sekaligus mengajak kita semua Untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan Atas segala perbuatan Tuhan bagi umat Pujian kepada Tuhan Merupakan tindakan Untuk menganggungkan Membesarkan dan memuliakan Tuhan Atas apa yang telah Tuhan berbuat Apa yang sedang Tuhan berbuat Dan apa yang akan Tuhan berbuat dalam hidup kita Kita harus mau dan memutuskan Untuk memuji Tuhan Sekaligus kita dalam keadaan Tidak senang untuk melakukannya Arah pujian kita yaitu Sesuatu yang kita tunjukkan langsung kepada Tuhan Atau bersifat vertikal Dan sesuatu yang kita ungkapkan kepada sesama kita Atau orang lain Tentang Tuhan Atau bersifat horizontal Bapak ibu dan saudara-saudari Yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Ada beberapa alasan Mengapa kita harus memuji Tuhan Alasan yang pertama Bapak ibu adalah Sebab kita diciptakan untuk memuji Tuhan Alasan utama dan pertama yang patut diresapi Mengapa Tuhan menciptakan manusia Menyelamatkan dari dosa Dan menjanjikan hidup kekal di sorga Tertulis dalam kitab Yesaya 43 ayat 21 Umat yang telah kubentuk bagiku Akan memberitakan gemasuranku Alam rindu agar setiap aspek kehidupan umatnya Dipenuhi dengan pujian Akan kebesaran Itu sebabnya Dia telah melahirbarukan kita semua Dan memberikan perintah Untuk bersaksi tentang nama Yesus Sampai ke ujung-ujung bumi Yaitu agar semua orang mengenalnya Sebagai satu-satunya juru selamat kita Bapak ibu dan saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Alasan yang kedua adalah Kita diberitahkan untuk memuji Tuhan Dalam masmur 150 ayat 6 Mengatakan bahwa Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan Haleluya Ada himbawan Perintah untuk memuji Tuhan Sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus oleh darah Kristus Kita akan merupakan gaya hidup kerajaan Allah Dan sebagai anak-anak Tuhan yang taat Tentunya dengan sukacita Kita semua akan memuji-muji Tuhan Sesuai dengan firman Alasan yang ketiga Bapak ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Adalah Sebab Tuhan telah menyelamatkan kita Raja Daun adalah sosok pria yang telah kenyang Dengan berbagai proses kehidupan Dari gembala kambing domba Sampai menjadi gembala bagi umat Israel Ia telah kaya dengan berbagai pengalaman Sampai menjadi gembala bagi umat Israel Ia kaya dengan berbagai pengalaman tempur dalam hidupnya Dalam kesemuanya itu Ia menyadari bahwa Tuhan lah yang telah mendukungnya dan menyelamatkan Hal itu ia tuangkan dalam suatu lagu pujian Yang dinyanyikan Bani Asyaf Berbunyi demikian Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamatkan Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa Supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus Dan bermegah dalam puji-pujian kepada-Mu Satu Tawari 16 ayat 30 Bagi kita yang hidup dalam masa perjanjian baru Keselamatan terbesar telah dianurahkan Allah Kini sebagai ciptaan baru Anak-anak Allah yang hidup Layaklah apabila kita semua selalu menaikkan pujian syukur kepadanya Untuk karya keselamatan yang dianurahkan dalam Kristus Yesus Bapak ibu dan saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Alasan yang keempat adalah Sebab kasih setianya kekau Kita patut bangga dan bersyukur Sebab Allah adalah pribadi yang penuh dengan kasih setia Kasih setianya bahkan bersifat kekal Atau untuk selama-lamanya Itu artinya Tuhan mengasihi Anda dan saya selama-lamanya Kasihnya tidak akan mudah ketika kita misalnya Kita sedang jatuh dalam dosa Justru pada saat demikian Dia akan mendekati dengan cintanya yang besar Memanggil kita untuk kembali bertobat Dan hidup dalam anugerah Rasul Petrus sendiri Pernah menyangkal Tuhan Sampai tiga kali di depan banyak orang Namun Allah yang penuh dengan kasih Tetap setia menantinya untuk kembali bertobat Dan kita semua tahu Rasul Petrus kemudian dibulihkan Bahkan melayani Tuhan dengan luar biasa Daud yang sangat memahami sifat Allah ini Melantungkan ujiannya dalam Masmur 106 ayat 1 yang berbunyi Haleluya Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik Bahwasannya untuk selama-lamanya Kasih setia Bapak ibu dan saudara-saudari Yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Alasan yang kelima adalah Sebab Tuhan bertahta di atas puji-pujian Alkitab menulis Padahal engkaulah yang kudus Yang bersemayam di atas puji-pujian Orang Israel Dalam Masmur 22 ayat 4 Allah ternyata sangat menikmati pujian Dan penyembahan umatnya Hal itu nampak nyata Dari tindakannya yang Duduk bertahta di atas puji-pujian Oleh karenanya Hiduplah sentiasa dalam pujian dan penyembahan Bahkan ketika di saat-saat tersulit Hiduplah sentiasa dalam pujian Di saat-saat kelaru-kelaru Sedang menerpa hidup kita Tetaplah kita memuji Tuhan Karena justru ketika Dalam saat-saat seperti itu Dan kita melakukannya Maka Allah akan hadir Datang dan menikmati pujian kita Kehadiran Allah Pasti disertai dengan hadiran kudusnya Yang membebaskan Memulihkan Menyembuhkan Mencerahkan Menolong Bahkan memberkati umatnya Pertolongan kasihnya Akan hadir Dan mendekatkan kita Dari beban berat yang sedang kita alami Bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Dan Yesus Kristus Dalam mengakhiri khutbah saya ini Saya memberikan satu pesan refleksi Untuk kita semua Kelahkanlah kesedihan dan tekanan di hati Dengan kuasa pujian Dengan kuasa puji pujian Allah sanggup mencurahkan kasih dan puasanya Yang dahsyat Untuk mengubah keadaan buruk Menjadi kemenangan dalam kehidupan kita Oleh karenanya Marilah Memuji Tuhan Di segala waktu Dan tidak terbatas Hanya pada saat beribadah di gereja saja Tuhan sangat senang Mendengar kidung puji pujian Yang dengan tulus Keluar dari hati Dan bibir umatnya Semua pekerjaan kita akan berakhir Hidup kita juga akan berakhir Tetapi Memuji Allah Tidak akan pernah berakhir Selama bumi masih ada Puji pujian kepada Allah Akan tetap ada Dan tetap berlangsung Hendaknya kita warga gereja juga Merupakan bagian dari orang-orang Yang memuji Allah Haleluya Amin Kita berdoa Tuhan yang maha baik Terima kasih untuk kurapan firman Tuhan Yang mengajarkan kami Untuk tetap memuji Tuhan Dalam segala keadaan kami Karena kami diciptakan untuk Untuk memuji dan memuliakan Tuhan Terima kasih Tuhan Mempukan kami untuk Dapat melakukan semua ini Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin